Pertempatan dengan pelaksanaan PPKM Mikro dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Pramuka Peduli ambil bagian turut mendukung dengan ikut serta terjun dan berkontribusi di lokasi sasaran TMMD dengan prokes ketat. Anggota Gerakan Pramuka Kuarcap Pati dari unsur Pramuka Peduli, perwakilan dari masing-masing Kuaran Jaken, Jakenan, dan Batangan, Saka Bayangkara, Wirakartika, Kalpataru turut berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di berbagai kegiatan di lokasi sasaran TMMD. Kegiatan yang dilakukan anggota Gerakan Pramuka terlibat dalam berbagai giat sasaran TMMD, seperti membantu pembangunan betonisasi jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, juga memberi bantuan tempat sampah untuk kebersihan lingkungan. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Darurat dengan melakukan sosialisasi PPKM Darurat kepada warga setempat, dan penyemprotan disinfektan bersama anggota PMI ke tempat fasilitas umum desa setempat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk Pramuka peduli, ini membantu terkait dengan pembangunan jalan dengan rapat beton, dan membantu kerja bakti terkait dengan pembangunan musola dan tempat-tempat yang lain, sekaligus kita membantu pembagian tempat sampah, utamanya adalah terkait dengan sampah yang tunggal untuk 18 rumah, dan 20 tempat sampah di tempat-tempat umum, yang nanti bisa membantu terkait dengan kebersihan lingkungan di masyarakat. Sugiyono berharap pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari dapat terrealisasikan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.